Halo Sobat Youtube semuanya Di saat banyak pabrikan otomotif sudah bergerak ke segmen kendaraan full elektrik Toyota selama ini justru bertahan bermain di kelas hybrid dan FCEV Bahkan sampai line up hybrid Toyota sangat beragam di berbagai pasar Namun, kini Toyota mulai tunjukkan minatnya untuk masuk ke segmen mobil listrik murni Lewat konsep terbarunya Toyota Bus 4X konsep menjadi cikal bakal mobil listrik pertama Toyota yang akan beredar beberapa tahun mendatang Bentuk SUV atau crossover dipilih, mengikuti minat pasar saat ini yang semakin gandrum kendaraan bongsor Sepintas, tampilan desain Bus 4X justru bisa diibaratkan menjadi versi elektrik dari RAV4 untuk generasi baru Konsep SUV listrik ini dikatakan sudah menunjukkan gambaran besar wujud dari versi produksi Yang memiliki tampilan desain sangat berani dan agresif Bisa dilihat dari desain fascia depan yang diberikan lampu ramping mengikuti bentuk bonet yang meruncing di ujungnya Bagian depan tampil agak polos, karena tidak adanya grille demi meningkatkan aerodinamika yang sudah menjadi ciri khas mobil listrik Saluran udara hanya melalui intek horizontal di sisi bawah bumper depan dengan aksen krom Bagian samping diberikan lekuk fender yang berotot di bagian atas, yang mengalir sampai ke bentuk bonet panjang bagian atas Aksen tuton menghiasi sisi fender depan, diikuti garis bahu yang turun dan lebih rendah dari bonet Kaca depan tegak dilanjutkan dengan pilar D yang landai layaknya gaya desain SUV modern saat ini Saat melihat bagian belakang, bentuk lampu belakang mendominasi bagian sampingnya Garis yang membentuk seperti capit besar ke arah luar bodi belakang Dihubungkan oleh striplet yang semakin menjadi desain mainstream belakangan ini Siluet dari 3 per 4 arah samping dan belakang Bentuk bus 4X cenderung mirip dengan Lexus RX Di saat desain eksteriornya tampak out of the box Toyota cenderung konservatif dengan desain interiornya yang tradisional Setir palang 3 punya bagian hub yang tebal, belum pernah ada di model Toyota terbaru sebelumnya Panel instrumen full digital dirancang layaknya HUD pada pesawat tempur Yang diposisikan rendah untuk menciptakan kesan lapang Bagian tengah dashboard bus 4X terpasang layar infotainment besar Yang untuk saat ini tidak disebutkan dimensinya Konsol tengah yang tinggi di dominasi trim gloss black Meliputi shifter model rotaris seperti mobil listrik kebanyakan Rangkaian tombol di dashboard dirancang minimalis Yang disertai kompartemen di bagian bawah Soal spesifikasi untuk saat ini tidak diungkap oleh Toyota Namun yang pasti, bus 4X adalah konsep yang Toyota kembangkan bersama Subaru Dengan platform ETNGA Kualitas dan durabilitas teknis Toyota akan dipadukan dengan keunggulan dari Subaru Dalam hal drive train all wheel drive AWD Kedua elemen tersebut akan memberikan pengalaman berkendara yang nyaman Dan menyenangkan secara bersamaan Versi produksi dari Toyota bus 4X rencananya akan dirakit di China dan Jepang Untuk dipasarkan secara global mulai pertengahan tahun 2022 Nama bus sendiri disebut berasal dari singkatan Beyond Zero Untuk menajdi sub-merk kendaraan listrik Toyota Setidaknya akan ada 7 model mobil listrik dengan label bus dilahirkan Di antara total 15 model dalam rencana Toyota Nah demikianlah informasi otomotif terbaru dari kami Semoga informasi barusan bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kami Agar tidak ketinggalan info otomotif terbaru Dengan mengeklik tombol subscribe Terima kasih telah menonton